Sebagai seorang ibu muda yang kini fokus merawat putra tercintanya Mikhail Zain Muxin, Eris Karin kini memang lebih banyak mengisi kesibukannya di rumah. Tentunya hal itu ia lakukan karena tidak ingin tertinggal waktu kemasan tumbuh kemangsang anak yang usianya kini menjelang 2 tahun. Bahkan ketika harus merawat sendiri di rumah, aktris berusia 23 tahun itu selalu meluangkan waktunya berkomunikasi melalui sosial media dengan suami yang sedang bekerja untuk berbagi hal mengenai si kecil. Komunikasi penting banget sih, soalnya kayak apa ya, kayak sekarang kan apa-apa udah gampang. Udah ada aplikasi apa lah, Whatsapp segala macem, video call, udah gampang banget deh sosial media. Jadi mau kita ngapa-ngapain juga. Sekarang sering banget kayak aku juga seneng banget kan main Instagram gitu. Jadi kalau aku kemana-mana dia juga pasti tau lah, dia sering liat insta story aku segala macem. Atau emang ya penting sih komunikasi lah. Walaupun cuma misalnya setiap hari misalnya cuma nanya makan, lagi apa. Tapi menurut aku tuh penting banget sih. Ini tuh juga masih sih nanya lagi apa di rumah. Paling nanya zennya gimana hari ini, uringa, segala macem gitu. Banyak di antara wanita karir yang menggunakan jasa pengasuh anak ketika tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya dengan mengurus sebuah hati. Namun berbeda bagi aktris cantik Hesti Purwadinata. Meski disibukkan dengan pekerjaannya syuting, namun dirinya tetap bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu yang bisa mengendal segala keperluan sang anak. Justru kalau syuting yang pagi kan jarang banget live. Jadi sebenarnya aku berangkat dari rumah tuh jam 9 pagi. Sebenarnya masih punya waktu buat nemenin mereka berangkat sekolah. Tapi kalau yang ini, yang kecil nih, itu anaknya kalau ketemu aku, ketahuan ada aku, misalnya bangun tidur ngeliat muka aku. Waduh bisa krengki seharian. Jadi kadang-kadang harus di handle dulu sama ambanya, baru pas mau pamit berangkat, cium ke aku. Kalau abangnya sih gak masalah. Kalau yang ini masih kecil kali ya, jadi bawaannya, semuanya harus sama mama, terus tiba-tiba gak mau sekolah kayak gitu. Oh enggak, kalau syuting tetap karena kerjaan. Pasti aku tinggal aja, mau dia nangis yaudah gitu kan, nangisnya anak-anak lah. Kecuali kalau yang kegiatan lain pernah beberapa kali batal gara-gara kayak mau nge-gym gitu-gitu. Dia ngapain sih pergi-pergi mulu gitu, bisa kayak gitu akhirnya aku cancel.